Intro Jumpa lagi saudara bersama saya Billy Nasution dari Baca TV News Puluhan ekor ikan dari berbagai jenis di sungai Delhi Senin siang ditemukan tewas mengambang Belum diketahui penyebab matinya ikan yang diperkirakan berjumlah ratusan ekor tersebut Namun dugaan sementara ikan-ikan mati tersebut akibat keracunan limba Puluhan ikan ini mati dan mengambang di sungai Delhi Di lingkungan 28 dan 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara Berbagai jenis ikan sungai seperti ikan lemeduk Dan ikan mas yang ditemukan mati mengambang Terbawa arus sungai dengan kondisi baru mati beberapa jam Ikan yang mati masih terlihat segar Bobot ikan rata-rata seberat 0,6 gram hingga 1 kilogram Ikan yang sudah mati ini nantinya akan dikubur di bantaran sungai Agar menghindari aroma bau busuk Atau dikonsumsi warga sekitar bantaran sungai Delhi Salah satu aktivis lingkungan hidup aliansi masyarakat Pemerhati lingkungan dan B3 Indonesia mengatakan Puluhan ikan mati diduga akibat keracunan limba Hal ini terlihat dari ingsang yang sudah berwarna putih Dan tidak segar lagi Dengan temuan ikan sungai mati yang mengambang Aliansi masyarakat pemerhati lingkungan dan B3 Indonesia Akan menelusuri bantaran sungai Delhi Untuk melihat saluran limba Pembuangan milik pabrik-pabrik yang ada di sekitar sungai Delhi Baru Tandanya Matanya masih bening Cuma ikan ini terdampak mungkin Limbah entah apa Karena isangnya itu kita periksa putih Demikian update Baca TV News kali ini Nantikan informasi berikutnya Hanya di channel Youtube Baca TV News Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, and share Dan terima kasih Terima kasih telah menonton